Bismillahirrahmanirrahim Barakulufik Subhanallah Jadi kadangkala orang tua Menyekolahkan anaknya Supaya anaknya bisa membantu Memberi nafkah orang tua Atau orang tua Menyekolahkan anaknya Dengan harapan nak kau nanti Kalau diceraikan Bisa punya penghasilan Sendiri Artinya Anak itu sudah disiapkan untuk Bercerai Maka ini pandangan yang tidak benar Dan harus diluruskan Sekolah anak itu sekolahkan Dan ingat nanti suatu hari Anak itu akan dimiliki oleh suaminya Itu sunatullahnya seperti ini Jadi kalau ada orang tua Yang tidak ingin anaknya Dikuasai sama suaminya Jangan dikawinkan putri Silahkan kau bawa ke rumah Karena orang tua Tadkala mengatakan Dan suami mengatakan Itu terjadi Peralihan tanggung jawab Yang harus ditaatin adalah suaminya Wanita itu lemah Tidak boleh terjadi dualisme Kepemimpinan untuk wanita Maka dia diberikan kepada Suaminya Perintah siapa yang harus ditaati Perintah suaminya Ayah tidak boleh intervensi Ayah sudah mengawinkan Aku sama dia Ayah nyerahkan Diserahkan itu Sehingga surga Dan neraka Anak wanita Kalau sudah dinikahkan Pindah yang awalnya Dari orang tuanya Kepada suaminya Rasulullah s.a.w. mengatakan Inna ma huwa jannatuki au naruki Suamimu itu Surgamu atau neraka Jadi kalau ada orang tua Yang intervensi dalam kehidupan Rumah tangganya Anaknya dilarang Untuk berhenti kerja Usahakan itu sebelum menikah Artinya ngomong Sama suaminya Kau kalau memang Mau bikin persyaratan Dia mengatakan Kau mau menikahi putriku Boleh Tapi putriku Tidak boleh Berhenti kerja Kalau suami mau Lanjut Tidak mau Cari yang lain Karena memang suami bingung Gimana suami memiliki istri Istrinya tidak ada di rumah Datang Assalamualaikum Pembantu yang bukain Ibu mana Padahal kita sudah Ngos-ngosan ini Ibu tidak ada Allah Maka harus ada Kesepakatan tadi Memang ya Mau tidak mau Harus mengorbankan Suami beberapa Waktunya untuk istrinya Apabila dia bekerja Tapi kalau ada Kesepakatan Terfadol Yang penting Ridho sama ridho Apabila sudah terjadi Pernikahan Maka seorang anak wanita Minta keridoan Orang tuanya Mengatakan ayah Minta maaf Aku sekarang harus Taat sama Suamiku Ayah Aku akan tanya Kalau suamiku mengizinkan Mungkin orang tuanya akan marah Kau wanita durhaka Anak durhaka Katakan ayah Engkau yang mengawinkan aku Amat dia Ayah yang memberikan aku Kepada dia Dan tidak bisa Ayahnya menceraikan Tidak bisa Hacer itu di suami Kadang-kadang ada Ayah yang mengambil Putrinya Dosa Aku memisahkan Suami dan istrinya Sedangkan engkau sendiri yang Mengikatkan dia Kalau kau ingin memisahkan Kau berangkat ke mahkamah Ada aturannya Memang mau buat cerai Fadol ke mahkamah Ini Anak sudah tidak cocok Anak-anak mau Anda pisahkan Nanti hakim yang Menentukan hal itu Tapi bapak Tidak bisa Karena bapak Sudah menyerahkan Maka yang orang tua itu Disuruh berfikir Sebelum mengawinkan anaknya Hada wallah Wa'alaikum Assalamualaikum Terima kasih telah menonton